Halo selamat sore teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel Alam Bali yang akan memberikan informasi seputar obyek wisata dan budaya kuliner dan semua yang seru tentang Bali Oke kali ini kita akan menginfokan ya Pak ya ini jalan keluar dari bandara persisnya pas samping sebelah timur bandara igusti ngurah rai ya kita kali ini mau lihat seperti apa situasinya masih masih terpantau lancar belum terlihat kesibukannya kita lihat nanti di kita mau menuju ke arah selatan nih Pak ke arah Nusa dua Nusa dua seperti apa nanti situasinya kalau disini masih aman nyaman ya Pak ya Oke teman-teman kita lihat di depan belum ada suara mobil-mobil ataupun motor polisi masih lenggang cuma ada beberapa polisi yang itu ada di pinggir jalan sedang bersiap-siap berjaga-jaga berjaga-jaga jadi polisi pecalang dan TNI disini ya Pak ya ya jadi tentunya dalam acara G20 di Nusa Dua Bali ini melibatkan masyarakat yang disebut dengan pecalang adalah sebenarnya penjaga keamanan masyarakat jadi disamping maksudnya personil-personil kenegaraan yang meliputi polisi tentara TNI masyarakat pun di Bali dilibatkan dalam acara ini seperti itu ini kita lihat juga itu ada wartawan ataupun fotograwa wartawan dari mana itu kurang kelihatan sedang mau meliput mungkin sebentar lagi ada gini ini juga ada penyambutan jadi disambut oleh gamelan Bali di ini juga ada wartawan lagi ini mungkin youtuber atau gimana ini di Taman Satya Gatot Kaca atau yang orang Bali bilang gini patung kuda namanya ini sudah terdengar adhan udah asar nih jadi kita mau lanjut lihat ke Nusa Dua lihat sebentar seperti apa PPKM yang di depan ini banyak-banyak penjor sekali di dekat bandara ini jadi ah pokoknya sangat menyenangkan di daerah semoga lancar jaya acaranya nanti ini kita di bundaran dulunya ada patung ngurah rai Oh sampai sekarang masih ada itu Pak ternyata bundaran ngurah rai ataupun di pertinggahan ataupun pintu masuk di antrepas bagian selatan kita lihat nanti kita mau masuk ke ini arah Nusa Dua ini kita lihat banyak polisi yang berjaga di sini di area bundaran tol ini lihat itu banyak juga tuh dari luar negeri kayaknya dari luar negeri ada wartawan luar negeri itu kita lihat bendera-bendera ini adalah pintu masuk tol pintu masuk tol masih dibuka untuk umum ini tanggal 13 November empat hari lagi menuju Hai siap berarti kita coba lewat tol coba kita coba lewat tol apakah masih dibuka untuk umum kita akan melewatinnya kita persiapkan dulu nih Pak ini ya satu tolnya masih ada nggak ya isinya nih ya tapi nggak ada kita coba lewat tol terpaksa beli isi ulang kita memutar tolnya jadi ini adalah bendera beberapa peserta-peserta atau semua peserta yang yang nantinya ikut di KTT itu kita lihat benderanya ini kita masuk tol dari mana ini Pak dari arah Bandara ya Pak ya jadi tol Bali Bandara ini dibangun 2013 di era nyapa SBJ Presiden SBJ dan jalan tol ini sepanjang 12,7 km di atas laut kita lihat ini sebelah kiri ataupun kanan kita ini eh laut itu yang terbentang ke kanan menuju ke ke kanan menuju ke ke kanan menuju ke ke ada kita lihat lajur VIP delegasi G20 di khususkan dan kita masih bisa masuk di kit yang lain ini ada berapa kit ini 12345 ada lima kit eh mas kulung mas dari makhluk dari makhluk dari mas itu ternyata ini masih dan kita masih bisa masuk ke pintu tol masuk tol ini kita lihat yang dari anak sana ini Pak ada iring-iringan itu tamu nah seperti itu jadi tidak membedakan apa membunyikan sirine ya dan ini tolnya diberi apa nih Pak pohon-pohon ataupun tanaman-tanaman bunga untuk menghias dan ini ada apa ya tiang-tiang lampu yang unik yang saya kira ini Balinese banget nih ya Pak ya iya betul dengan ukiran-ukiran ala Bali nah kita ini ke Nusa Dua Jimbaran ya ini ada dua jalur yang di sebelah kiri itu menuju dengan Pasar Sanur yang lurus kita ke Nusa Dua Jimbaran Nusa Dua dan Jimbaran Nusa Dua PT DC keselatan itu ini kita masih berada di ini apa selatan apa di atas jalan tol dari jalan tol kita juga melihat di sebelah sana Pak itu itu di Pelabuan Benua ya di situ terlihat dari sini Pelabuan Benua yang sudah kelihatan direklamasi yang di dunia itu laut direklamasi sudah kelihatan penghijauan itu sudah kelihatan kita dari Jawa ada pohon-pohon itu nanti mau dijadikan gini tempat sandarnya kapal pesiar dari seluruh dunia jadi nanti sekitar tahun 2024 awal sudah selesai Pak iya 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 nanti kapal-kapal nanti seluruh dunia bisa bersandar di Pelabuan Benua Denpasar Bali jadi nanti Bali semakin cantik dengan keberadaan pelabuan yang terbesar di Indonesia ini sebelah itu saya lihat itu yang Pelabuan Benua Bali dan itu kita lihat jadi kejauhan terlihat patung Garuda Wisnu Kencana ya patung yang termasuk salah satu daya tarik wisata di Bali juga ya ini patung terbesar keempat ya Pak ya di dunia iya terbesar keempatnya tingginya sampai 120 cm itu dibikin oleh seniman pemahat terkenal dari Bali bernama Bapak Inyuman Nuwarte tapi beliau tinggalnya di Bandung dan pembuatannya itu dari sekitar 98 sampai diresmikan Presiden Jokowi kemarin tahun 2019 lumayan merupakan perjuangan dan materi dan serta pemikiran yang sangat melelahkan mungkin tapi setelah itu sudah jadi dan sekarang bisa dinikmati oleh seluruh pengunjung yang ke Bali ini kita lihat belum ada banyak ini ya Pak ya peserta delegasi apa kemungkinan jamnya mungkin jamnya tidak tidak setiap jam tapi sebenarnya kalau tidak kita lihat dari tanggal kan mulainya tanggal 17 ya itu penutupannya Pak penutupannya jadi kemungkinan pagi jadi sehari itu ada beberapa kali kedatangan itu saya kira mungkin ada yang datang hari ini terus mereka melancong-melancong ada yang mungkin besok ini sebelah kiri kita lihat ini Pak mangrove mangrove ini kalau dari atas ini berbentuk tulisan G20 ini di sebelah kiri ini seperti itu kita lihat di depan lagi ini tulisan G20 yang tadi itu Pak itu kita lihat Tanjung Benua di sana coba saya zoom Tanjung Benua itu adalah tempat permainan water spot di Bali yang paling tersohor di dunia itu di sana ada apa aja Pak permainannya segala permainan lengkap jadi kalau memang berlibur ke Bali jangan lupa dan jangan terlewatkan harus ke Tanjung Benua di sana permainan air pokoknya komplek akan dijamin senang lah di sana mulai dari banana boot snorkeling apa lagi Pak? sampai bisa ke Pulau Benyu Pulau Benyu Turtle Island terus parasailing adventure terus ada juga banyak diving diving snorkeling dan permainan air laut semuanya dan dijamin aman karena ini bukan laut lepas jadi cuma teluk teluk benua aman nanti bisa hubungin kita ya Pak iya betul betul bisa komen di bawah nanti kalau mau ke Bali dengan harga yang tidak murah dan tidak mahal kalau murah nanti perang bangun kantong-kantong iya harga standar saja kita gak usah mahal-mahal ya Pak ya iya betul kalau kita boleh masuk atau tidak nanti kita lihatlah di depan ini sekedar informasi kalau tol Bali ini dibikin dan dirancang itu 100% produk Indonesia ataupun orang-orangnya dari orang-orang kita iya Pak ya iya betul dari sebuah universitas mana kalau gak salah dari ITB ITB ya dari ITB Bandung dan tentunya dibantu dengan PUMN yang berada di Indonesia seperti apa kontraktor-kontraktor yang itulah yang gede adik karya dan sebagainya yang PUMN serta pihak-pihak swasta lainnya dan terjadilah seperti ini dengan pemasangan apa itu tiang-tiang tiang paku apa itu namanya ya yang itu paku alam alam disebutnya itu kita lihat di depan sudah mulai pintu keluar jadi di Bali pintu keluarnya ataupun bayarnya kita waktu masuk masuk tol langsung bayar pakai kartu sudah tidak bisa memakai uang belakang iya ada tidak bisa lagi pakai uang guys oh ini kita lihat dari belakang saya lihat dari belakang ada tamu kenegaraan lewat tamu peserta G20 kita lihat ada beberapa mobil dan ini ini mereka sudah coba nyalip saya ini ini TNI oh ini BAB TNI dan beberapa mungkin ini yang ini pak apa ya ya orang-orang penting lah bukan tamunya ini pak tamu kenegaraan ini yang mengamankan nantinya dan kita sudah mulai keluar dari tol nih pak ya betul kanan lalu kiri kita lihat di depan dulu mau ditutup apa enggak kayaknya enggak ditutup sih pak nanti kesana aja kita langsung masuk ke itu masjid yang berada di itu yang lima agama itu ya nah coba kita lihat kita ini sudah keluar tol keluarnya tidak perlu bayar lagi sudah dimasuk lagi jadi ini kalau ke kanan ke jebaran ataupun luatu juga bisa dan ke agen pasar seperti tadi bisa dan kita ngambil arah ke Nusa2 Nusa2 ini adalah pusatnya nanti yang di akan dipakai ATT G20 tepatnya di ITDC sekutaran Nusa2 dan hotel-hotel di luaran nanti yang paling penting tempat paling penting itu Apurva Kempinski Hotel itu salah satu hotel di Nusa2 yang terbaik ini kita lihat tamun gara ini pak sudah pakai Hyundai mobilnya mobil Hyundai semua ya rumbungan tamun gara pakai mobil Hyundai yang ramah lingkungan dibilangnya ataupun memakai listrik dari keluaran terbaru Hyundai ini salah satu perusahaan dari Korea Selatan yang produknya lumayan bagus ini di lampu merah ke sebelah kiri menuju ke Nusa2 ataupun mana pak Tanjung Benua yang tadi kemudian ke kanan kita bisa menuju ke pantai-pantai yang berada di selatan Bali pantai Melasti ada Pandawa dan pantai yang lainnya serta ke kanan ini juga bisa ke Apurva Kempinski Hotel yang nanti akan di yang akan dipakai nanti untuk Bapak Jokowi dan tamu-tamu G20 nanti mengaksanakan KTT G20 ini kita lihat kiri-kanan polisi ada juga Satpol PP dan Bapak Pecalang serta itu kita lihat polisi-polisi ini lampu merah kita pelakpanan sudah mulai kerudit dan seperti ini Bapak Polisinya banyak banget mengatur rauh lintas kita lihat Bapak Polisi CNI Pecalang semua wira-wiri sibuk dengan kegiatan masing-masing untuk mengamankan ataupun untuk mengamankan jalannya acara nantinya ini jalan menuju ke Apurva Kempinski juga kelihatan ini dan saya lihat ataupun kita lihat mobil-mobil Innova ke atas dan ini mobil-mobil bullying seperti ini mobil listrik bullying yang kecil ini juga sangat banyak yang nantinya mau dipamerkan ataupun dipakai untuk ini acara G20 acara G20 ini banyak berselioran mobil-mobil ini ya Pak ya TNI 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 Polisi dan banyak terpatir mobil-mobil polisi di pinggir jalan ini ini penempatan yang gini Pak ke hotel bisa doa yang ke kanan kita ke Buja Mandala Buja Mandala itu tempat ataupun ini tempat tempat lima agama yang dijadikan satu komplek untuk menunjukkan bahwa kerukunan di Bali kerukunan umat beragama di Bali kita lihat di setiap perempatan banyak TNI dan polisi yang menjaga mengatur lau lintas disitu ada pecalang juga bapak pecalang kita dan kita kali ini mau ke ini ke mana tadi Pak ke sholat dulu sholat dulu sholat pasar di Buja Mandala Bali oke teman-teman sampai disini dulu info dari kita sore ini hari Minggu jadi situasi aman ya Pak terkendali aman terkendali tunggu berita selanjutnya sampai jumpa